Intro Pemirsa Bupati Aceh Besar Mawardi Ali melantik 134 geci atau kepala desa hasil pemilihan langsung. Dalam sambutannya Mawardi mengingatkan mereka yang dilantik agar dapat bekerja profesional dan tidak melakukan korupsi selama menjabat. Para geci yang dilantik ini mengenakan seragam putih-putih lengkap dengan topi dinas. Keluarga dan perangkat desa ikut memenuhi gedung Jantosport City yang dijadikan lokasi pelantikan. Setelah diambil sumpah, perwakilan geci menekan surat tanda pelantikan. Dalam sambutannya Bupati Aceh Besar Insinyur Mawardi Ali berpesan para geci yang dilantik tersebut agar benar-benar memanfaatkan dana desa untuk keperluan desa. Menurut Bupati, dana desa sebaiknya dikelola secara swaklola, gotong rayong, ataupun padat karya. Setiap desa di Aceh Besar mendapatkan dana sebesar 800 juta rupiah lebih. Menurut Mawardi, pelantikan geci secara serentak ini sudah dua kali digelar di Kabupaten Aceh Besar. Ia mengajak geci baru tersebut agar dapat bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dengan melaksanakan tugas secara baik dan serius sehingga amanah yang dipercayakan semua dapat bermanfaat bagi kelanjutan pembangunan daerah yang berawak dari pembangunan gampung yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Besar. Saya memohon kepada keci garangannya jangan keci main proyek. Saya tidak mahu keci garangnya besar main proyek dengan beli pasir sendiri, beli tanah timbun sendiri, beli semen sendiri, beli batu gunung sendiri, buat kegiatan sendiri. Itu kan banyak keci main proyek. Tapi bagaimana ada tim sendiri di desa yang sama-sama diawasi oleh masyarakat desa dan juga oleh pemerintahan gampung. Kemudian yang sangat penting adalah bagaimana nanti APBG itu bisa sinkronisasi dengan program-program prioritas dengan Kabupaten. Khususnya menyangkut masalah sampah. Masalah sampah 2020 keci wajib itu mengadakan di APBG-nya yaitu semacam becak seperti FIAR atau nama lain ya. Seperti yang namanya bereks berserah itu wajib mengadakan. Kemudian ada tempat pembuangan sampah sementara. Jadi sampah di Aceh Besar 2020 itu dipunguh di depan rumah masing-masing. Pelantikan serentak 134 geci ini merupakan para geci terpilih pada pemilihan geci langsung serentak 2019 yang berlangsung Senin 5 Agustus 2019 lalu dari jumlah 134 geci dari 161 gampung yang ikut ke Ciksung. Namun sisanya tidak bisa dilantik keseluruhan karena ada sebahagian geci belum habis masa jabatan di tanggal 17 September 2019. Selain dihadiri oleh seluruh perangkat desa pelantikan geci serentak ini, juga dihadiri oleh seluruh unsur Porkopimda Aceh Besar, Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Jajaran Pemkap Aceh Besar, pimpinan BUMN, BUMD, dan istansi lainnya serta perwakilan setiap gampung geci yang dilantik masing-masing membawa 10 orang.